Intro Halo anak-anak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT ya Nah, sebelum melakukan pelajaran pada hari ini Hendaknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Berdoa selesai Nah, selama di rumah Anak-anak jangan lupa untuk senantiasa belajar Membantu orang tua Dan tentunya jangan lupa sholat 5 waktu Nah, kira-kira anak-anak masih ingat gak ya Kemarin kita mempelajari apa? Ya, benar sekali Pada pertemuan yang lalu Kita sudah mempelajari materi mengenai Kegiatan ekonomi Untuk itu, kita sekarang akan mempelajari materi Mengenai sumber daya alam Kira-kira anak-anak sudah tahu Belum ya, apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah Kekayaan Yang dimiliki oleh alam Kemudian dapat dimanfaatkan oleh manusia Kira-kira apa saja ya Sesuatu yang bisa dimanfaatkan manusia Tersebut ialah Sandang, pangan, dan papan Nah, sumber daya alam sendiri Terbagi menjadi dua Yang pertama, yaitu sumber daya alam Yang dapat diperbaharui Dan juga sumber daya alam Yang tidak dapat diperbaharui Nah, lalu Apa sih bedanya antara kedua sumber daya alam tersebut? Yuk kita belajar bersama-sama Jadi, yang pertama Yaitu sumber daya alam Yang dapat diperbaharui Yaitu ada dua Hayati dan non-hayati Sumber daya alam Yang dapat diperbaharui Yaitu sumber daya alam Yang secara terus menerus Dapat pulih kembali Sumber daya alam hayati Yaitu sumber daya alam Yang merupa makhluk hidup Apa saja Yang pertama yaitu hewan Dan yang kedua yaitu tumbuhan Hewan itu ada seperti sapi Ikan Kucing Dan lain sebagainya Kemudian Sumber daya alam yang merupa tumbuhan Yaitu ada sayuran Pepohonan Dan lain-lain Sumber daya alam Non-hayati Sumber daya alam Non-hayati Yaitu sumber daya alam Yang berupa benda mati Contohnya yaitu Air, sinar matahari Dan juga tanah Kenapa air, sinar matahari Dan juga tanah Disebut sumber daya alam Non-hayati Hal tersebut disebabkan Karena Contohnya saja air Air adalah benda yang memiliki Siklus Jadi Tidak akan pernah habis Namun Walaupun air tersebut Tidak dapat habis Namun Kualitasnya bisa menurun Contohnya saja Air pada zaman dahulu Dengan air pada zaman sekarang Air pada zaman dahulu Tentu saja Terlihat bersih Jernih Namun Air pada zaman sekarang Kotor Karena Banyak limbah-limbah Yang masuk ke dalam Air tersebut Jadi kita harus tetap menjaganya Yang kedua Yaitu Sumber daya alam Yang tidak dapat Diberbaharui Sumber daya alam Yang tidak dapat Diberbaharui tersebut Yaitu Sumber daya alam Yang bisa habis Dan proses Pembentukannya Memakan waktu Yang cukup lama Sumber daya alam Yang tidak dapat Diberbaharui tersebut Dibagi menjadi tiga Yang pertama Yaitu Sumber daya alam energi Yaitu Berupa Minyak bumi Batu bara Dan juga Gas alam Yang kedua Yaitu Sumber daya alam mineral Yaitu Berupa Tembaga Emas Dan juga Perak Dan yang terakhir Yaitu Sumber daya alam mineral Nologam Yaitu Pasir Bebatuan Dan lain sebagainya Nah Sekarang Sudah jelas semua ya Atau Ada yang ingin bertanya Jika tidak ada yang ingin bertanya Maka Pembelajaran pada hari ini Ibu akhiri terlebih dahulu Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu akhiri terlebih dahulu Ibu akhiri terlebih dahulu Terima kasih telah menonton